Floyd Mayweather Jr. Seorang legenda tinju yang bergelimang kesuksesan. Sosok berkepala pelontos tersebut memiliki rekor yang sangat sulit untuk dipecahkan. Menjadi juara dunia di lima kelas berbeda. Sekaligus belum pernah mencicipi satupun kegalahan dalam karir profesionalnya. Para penggemar olahraga tinju dunia sangat menantikan rekor tak terkalahkan milik Floyd Mayweather tercoreng. Dan salah satu laga yang hampir saja memuaskan dahaga para penggemar adalah laga syarat kontroversi antara Floyd Money Mayweather menghadapi Marcos Cino Maidana. Heavy Heater asal Argentina, Marcos Maidana merangkak naik peringkat sejak kekalahannya dari Devon Alexander dalam debutnya di kelas Welter pada tahun 2012. Ia bertemu dengan pelatih baru, Robert Garcia, dan memenangkan tiga pertarungan beruntun yang semuanya melalui knockout. Jesus Soto Karas, Martin Angel Martinez, dan Jose Sito Lopez. Pada tahun 2013, Maidana menampilkan penampilan luar biasa dengan menghancurkan petinju paling sombong saat itu, anak didik Floyd Mayweather, yakni Adrian Broner. Si mulut besar, Adrian Broner telah dihancurkan. Kini, Maidana meneruskan langkah untuk membungkam sang guru dari bocah sombong, Floyd Mayweather Jr. Melawan Floyd Mayweather, membuat Marcos Maidana secara otomatis menjadi favorit para penggemar. Apalagi gaya bertarung Maidana yang brutal, kejam, tidak gentar baru hantam, serta terus merangsek maju demi jual beli pukulan, memberi para penggemar tontonan menarik yang mereka inginkan. Tentu saja, gaya tinju Maidana bertolak belakang dengan gaya Floyd yang memang terkenal sebagai defensif boxer. Floyd dengan kecerdasannya menerapkan filosofi hit and run, pukul dan lari, memukul tanpa dipukul, membuat para penggemar kesal dengan gaya tinju yang tidak membangkitkan adrenalin. Bagi menuangkan minyak tanah ke dalam kebaran api, arogansi dan isu di luar arena menambah kebencian publik terhadap Floyd Mayweather. Meski membuat penggemar kesal, namun Floyd selalu menjual habis tiket pertarungan, selalu menjanjikan tiket pay-per-view laku keras. Namanya selalu menjadi daya tarik besar bagi publik tinju dunia. Harapan para penggemar kini berada di pundak Maidana untuk membungkam Mayweather pada 3 Mei 2014. 우�?". Kenapa itu! Ini adalah masanya Tuesday bersamanya. Ini adalah North Against North. Ini adalah pukul serving terhadap pelanaman terwan terhadap penbya di dunia. at terjadi men们 yang berbahag dan ruang terhadap penyak politan terhadap Molina, pelanit terhadap widi ini. ini bukan seorang yang berbicara, tapi dia yang berjalan. dan pada malam setiap, dia akan mencari melakukan penyakit yang tidak mungkin. menangkan kembang 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 dan menangkirkan rata Mayweather. Well, I came with a very good physical state, I prepared myself very well, so this is a very strong fight, very difficult. Myweather, as we all know, is a great champion, an excellent boxer, but as I did the race here, I really like this guy! I'm wondering who's gonna solve the May-Vinci code. Who's gonna solve the May-Vinci code? Everybody's game plan is to come straight ahead, keep pressure, hit him on the leg, hit him on the hip, hit him with a low blow, headbutt him. I still find a way to win. They say, well, this guy right here, he's super fast. I still find a way to win. This guy got a good left hook. This guy got a good right hand. This guy go to the body good. I still find a way to win. This guy got good defense. This guy got the best jab. This guy throw combinations. I still find a way to win. Saturday, I'll find a way to win. Floyd Mayweather wins in. I'm ready. 146 pounds. 146. 146. Hingga satu hari sebelum pertarungan, belum ada konflik apapun antara Floyd dengan Maidana. Namun tampaknya kontroversi tidak bisa benar-benar dilepaskan dari Floyd Mayweather Jr. Kali ini, kurang dari satu hari sebelum pertarungan, Floyd memprotes sarung tinju yang akan digunakan oleh Maidana. Tim Mayweather secara teliti memeriksa sarung tinju yang akan digunakan oleh Marcos Maidana. Mereka memiliki keraguan terhadap sarung tinju tersebut dan merasa bahwa ada kemungkinan manipulasi yang dilakukan oleh tim dari Maidana. Floyd dantingnya percaya bahwa sarung tinju merek Everlast jenis MX dengan warna bendera Argentina yang dipilih oleh Maidana tidak memiliki bantalan di dalamnya. Mereka khawatir bahwa hal ini dapat memberikan keuntungan tidak adil bagi Maidana dengan meningkatkan kekuatan pukulannya dan memberikan dampak yang lebih besar kepada sang lawan. Mereka khawatir bahwa hal ini mempunyai bahwa hal ini mempunyai bahwa hal ini. Di sisi lain, tim dari Maidana bersikukuh bahwa sarung tinju yang mereka pilih tidak menyalahi aturan komisi tinju. Mereka hanya ingin menggunakan sarung tinju yang mereka rasa nyaman dan sesuai dengan gaya bertarung dari Maidana. Tim Mayweather memutuskan untuk mengajukan keberatan kepada komisi tinju terkait sarung tinju Maidana. Tim Mayweather menuntut pihak Maidana untuk menggunakan sarung tinju yang lain. Dia tidak berada di ringan, menikmati orang-orang yang tidak berpunyai, tidak berpunyai, di bawahnya, di bawah. Jadi, berpunyai sekarang? Tidak, kita tidak berpunyai hari ini. Itu yang itu. Kita baik, kita baik di sini. Jadi, mereka harus mencari. Pihak Everlast, penyedia sarung tinju Maidana juga memberikan keterangan bahwa jenis sarung tinju milik Maidana sudah kerap digunakan di pertarungan perebutan gelar tanpa pernah ada masalah. Jadi, berpunyai sama model, sama exact model, hanya custom color. Kita tidak custom pad apa-apa. Mereka mempunyai perebutan berpunyai, mereka tidak mempunyai perebutan berpunyai. Jadi, sekarang, dari apa yang saya lihat, Tim Mayweather berpunyai perebutan berpunyai. Berpunyai perebutan berpunyai, dua perebutan berpunyai. Mereka mempunyai perebutan berpunyai, insipunyai perebutan berpunyai. Jadi, berpunyai perebutan berpunyai, MX berpunyai perebutan berpunyai. Sekarang, ini berpunyai perebutan Mayweather. Tapi, kita juga mempunyai perebutan gelar di sini, hanya dikatakan. Beberapa jam sebelum pertarungan, kesimpulan akhirnya diberikan. Pihak Maidana tidak punya pilihan lain selain menerima tuntutan dari pihak Tim Mayweather. Mereka mengganti sarung tinjunya. Dari yang kemarin direncanakan menggunakan Everlast MX, kini diganti dengan sarung tinju Everlast Power Lock. Everlast Power Lock. Konek, kekisum Mayweather. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Konek, kekisum Mayweather. Terima kasih telah menonton! Boyd Mayweather truly espouses what the sweet science is all about. Make him miss, make him pay. A man who has faced 44 different fighters and gone 45-0, having defeated Jose Luis Castillo on two separate occasions, although many believe that first fight against Castillo could have gone the other way. Meanwhile, Marcos Maidana thousands of miles away from his native Argentina, but receiving plenty of support here tonight. The moment is now. Man with all times above all, but Texas those with all times. Bonus! Pertarungan Dimulai Sejak dimulainya pertarungan, Maidana langsung tancap gas, membawa kekacauan dalam permainannya, menekan dan menggempur Floyd Mayweather dengan rangkaian kombinasi pukulan keras. Robert Garcia told us that Maidana has to average 100 punches per round in order to defeat Mayweather. Dengan pukulan khasnya yang lebar dan liar, didesain khusus untuk menembus shoulder roll. Mayweather yang terjebak di tali, terus berusaha mempertahankan diri dalam gempuran Maidana. Di akhir ronde, Maidana yang sudah berada dalam mode menyerang, melakukan low blow pada Floyd Mayweather. Maidana menggunakan Jeb untuk mendiktif Floyd saat dia mendekat. Dia menggunakan hook lebar untuk memotong ring, serta menggunakan kepalanya untuk mengunci Floyd di tali. Seperti yang ia gunakan saat melawan Broner, Maidana melancarkan serangan badan dan disusul dengan serangan atas. Maidana terus mengembur di ronde-ronde awal. Akan tetapi, Floyd adalah Floyd. Kecerdasannya lebih tinggi dari Broner. Floyd dengan cepat menyadari bahwa tali adalah zona yang berbahaya baginya. Dengan pertahanan Philly Shell yang mencoba mencari momentum counter, Floyd terus bergerak menjauh dari tali agar tidak tertangkap oleh Maidana. Maidana menghadapi petinju bertipe pressure seperti Maidana, Floyd dengan cermat menggunakan Jeb ke tubuh. Apa yang dilakukan Floyd mampu memaksa mundur Maidana. Bodi Jeb memang bukan pukulan yang mematikan. Akan tetapi, lama-kelamaan itu akan merepotkan. Maidana tetap bertarung dengan nekat, memadukan pukulan power pendek serta pukulan lebar non-leal. Yang terpenting adalah terus bergerak maju. Sebagai mana instruksi dari pelatihnya, Maidana sama sekali tidak mempedulikan siapa lawan yang ada di depannya. Baik itu Floyd, atau siapapun, Maidana terus maju, terus menyerang, dan terus menggembur bahkan dengan apapun yang ia punya. Beberapa poin dari Maidana, seperti low blow, serangan ke arah terlarang, benturan kepala yang merobek pelipis mata kanan Floyd, hingga mencoba melakukan tendangan lutut ke arah Floyd, menjadi bumbu tersendiri dalam pertarungan ini. Fight by Dona, kemudiannya ke depan, Cityt pukulan menangkutnya mencari. Ia melihatnya seperti Maidana disini lagi menangkutnya. Ia terlalu menangkutnya menangkut. Inbuka masyarakat menangkutnya. Mereka kemudian menangkutnya. Maidana memberi pertarungan brutal, serta tekanan yang mengintimidasi pada Floyd Mayweather. Di sisi lain, Floyd dengan berbagai cara juga berusaha mempertahankan diri, termasuk kerap melakukan clinch, mengikat tangan Maidana, hingga menggunakan siku untuk bertahan. Memasuki ronde-ronde pertengahan, Floyd telah membaca gaya pertarungan Maidana. Pukulan Jeb dari Maidana yang digunakan untuk mendekati dan menyerang Floyd mulai dementahkan. Floyd menunggu Jeb Maidana, dan dengan pergerakannya yang mengalir, Floyd memberi counter strike yang signifikan. Steve dan Pauly memiliki pertarungan, jadi kalian bisa melihat pertarungan. Pertarungan pertarungan. Rounds, ini saatnya di MGM Grand Right Hand dari Maidana. Cino Maidana yang kehilangan fungsi Jeb, mulai kesulitan menekan Floyd Mayweather. Maidana semakin frustasi dengan Floyd yang terus bergerak. Floyd Mayweather mulai menemukan ritmenya, sementara Maidana mulai menurun setelah paruh pertama pertarungan melakukan serangan penuh. Floyd terus berusaha menghindari tali yang merupakan wilayah Maidana untuk menghancurkan lawan. Floyd terus merubah angle dan selalu mencoba berada di tengah ring. Sebagai mana filosofinya, hit and run, memukul tanpa terpukul. Dan apabila Floyd tidak bisa melarikan diri, maka dengan cepat dia akan melakukan clinch. Meskipun Floyd menemukan ritmenya, namun Maidana tetap memiliki momen-momen tertentu yang mampu memberikan kekulan pada Mayweather. Maidana memberikan salah satu pertarungan paling sulit sepanjang karir Floyd Mayweather. Jangan lupa untuk mencoba berada di tengah ringan. Menurutnya memiliki pilihan yang terakhir. This is a very good fight, a very close fight, and both guys have earned it, man. I'll tell you, whatever they're getting paid tonight, they earned their money tonight. The official decision is about to be delivered by Jimmy Lennon-Juli. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action here at the MGM Grand, we go to the scorecard. Judge at ringside, Michael Pernick scores the bout 114 to 114, even a draw. All ruled by judges, Bert Clements, who sees the bout 117 to 111, and Dave Moretti, who scores the bout 116 to 112, in favor of the winner by majority decision, he is now the WBA and the WBC Walter Waite Unified Champion of the World, Floyd Money Mayweather. Hasil keputusan akhir sudah final. Floyd Mayweather dinyatakan sebagai pemenang. Namun, Marcos Maidana mendapatkan rasa hormat dan memenangkan hati para pegemar. Dengan hasil akhir kontroversial yang memicu perdebatan, Floyd Mayweather Jr. menawarkan pertarungan ulang untuk pertama kali sejak tahun 2002. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.